Terima kasih telah menonton Hari ini kita bakalan ngebek-ngebek Suzuki Adres 113cc harusnya Tapi ini masuk dalam segmen 110cc dan Suzuki Adres merupakan motor metik injeksi pertama dari Suzuki di Indonesia Seperti apa detailnya, kita akan shoot perbagian secara lengkap dan tentu saja akan kita telanjangin nanti Stay tuned Suzuki Adres ini ya memang kesan pertamanya sih sudah satu tahun lebih lah Karena kemarin ada yang komen di videonya Vario Coba dong kok buat Suzuki Adres ada nggak gitu loh Nah kebetulan Suzuki Adres ini adalah motor harian yang memang dipakai di rumah untuk ya jalan di komplek Atau pergi ke Indomaret, pergi ke pasar gitu loh jadi memang motor harian Nah kesan pertamanya satu tahun lebih yang lalu ya Gue tuh wah aja gitu loh Suzuki metik injeksi pertama kayak apa sih mesinnya sebenernya Karena pertama di Indonesia dipasarin, sebelumnya itu dia dipasarinnya itu buat ekspor ke Eropa Jadi buat memang orang-orang Eropa motor skuternya ya banyak Suzuki Adres Dan gue pilih warna hitam biar kelihatan sebenarnya lebih mewah Untuk lekuk-lekuk body tentu saja ya ini ciri khas banget sama Suzuki ya Sangat elegan, compact lalu ya lekukannya bener-bener Suzuki banget lah Dan memang gue pribadi juga dari dulu gue sukanya Suzuki gitu loh Nah starter awalnya memang akan bikin kaget temen-temen Karena ya bunyi beletak gitu kayak Honda Beat masih karbu dulu Nah gue juga ada Honda Beat sebenernya yang masih karbu Jadi waktu di starter itu beletak langsung Waduh kaget juga nih gila ternyata Suzuki Adres kayak begitu Jadi kayak nostalgi aja kayak 2012 punya Honda Beat gitu Cuman begitu di bawah jalan untuk riding style-nya sih ya sebenarnya oke-oke aja sih untuk pakai sehari-hari Paling jauh gue cuman pakai ini paling berapa ya? 5-10 kilo lah Enggak sampai sunter ke Tanggrang, sunter ke Bekasi atau mana enggak Cuman daerah-daerah sunter aja kelapa gading gitu lah pulang pergi paling ya 10 kilo gitu loh Jadi memang buat harian ini asik lah untuk yang track deket ya Enggak perlu jauh-jauh Dan paling asik lagi adalah ini motor luar biasa irit Bener-bener irit Mantep banget Nanti kita shoot per detailnya Bagian roda, depan belakang Dia pakai apa aja Jadi nanti temen-temen bisa ada gambaran Kalau misalnya mau meminang Suzuki Adres Belum ketinggalan karena masih diproduksi Dan saat ini ada dua tipe Yang paling nyentrik sebenarnya untuk pasar milenial di Indonesia itu adalah Suzuki Adres Playful yang warnanya ngejreng banget, merah-merah banget, hijau-hijau banget gitu loh Jadi dibikin senora mungkin Dan satu lagi adalah tipe yang standar seperti ini Jadi warnanya semuanya hitam-hitam semua, merah-merah semua Jadi perbedaannya hanya di stripping Ke bagian depan, batok kepala Ini Suzuki Adres Lampunya lampu pintar Jadi kalau misalnya kita belok ke kanan Sorotnya ke kanan Belok ke kiri, sorotnya ke kiri Kelihatan ya Tuh Karena memang nempelnya ada di stang Berbeda banget sama adeknya Suzuki Next Walaupun memang teknologinya lebih canggih daripada si Adres Tapi kalau next lampunya masih lampu bodoh gitu loh Dia stangnya kiri kanan dia tetap ke depan aja gitu loh Pokoknya nggak ikutin kiri kanan Turun untuk desain tameng depan Ini dibikin memang compact minimalis Dan warna hitamnya ini sebenarnya lebih ke item elegan ya Jadi kesan mewah mahalnya itu kelihatan banget dari Suzuki Adres ini Berbeda sama yang tipe yang Playful Playful tuh lebih ceria gitu loh Jadi lebih dibikin norak, lebih bikin girang lah gitu Beda banget ini semuanya bener-bener black matte ya Ya pokoknya mewah lah gitu loh Hitam elegan dan Orang nggak akan nyangka gitu loh Kalau ini sebenarnya motor Suzuki yang bisa dibilang nggak terlalu mahal ya Untuk motor Matic Di kelasnya loh, di segmennya Mungkin ya pengen murah nih Waktu gue beli itu 15,2 Dan ada potongannya juga lagi Jadi 14 sekian lah, masih 14 atas Lampu ini karena nyokap yang pakai Jadi memang udah diganti sama LED Kalau lampu standarnya masih bolam biasa Turun ke bawah ada Mika Sen Sama masih bolam biasa juga Tapi kalau yang kita punya udah diganti sama LED Biar lebih terang lah, lebih oke lah Sama lebih irit buat daya si aki Turun ke bawah lagi ini sangat ramping sekali Ini ada tiga, kayak lancip gitu ya Logo Suzuki-nya, ini kesan mewahnya, nongolnya disini Jadi mahalnya disini nih teman-teman Suzuki address ini terkesan lebih ramping Tidak gambot Karena ya memang CC-nya juga nggak besar ya Berbeda sama kayak Honda Speccy Kan CC-nya sama ya segmennya Tapi kan dia gambot banget Tapi ada persamaannya sama Speccy sebenernya Nanti kita akan bahas di bagian belakang Rodanya ring 14 Ini 90, sorry 80-90, belakang baru 90-90 Teleskopik biasa Lalu remnya juga cakram Disini nggak ada mereknya ya cakramnya ya Di kepala babinya nggak ada nih Nggak ada mereknya Jadi memang polosan Tapi ya cukup Nge-remnya oke juga kok Cukup pakem lah Palang 5 Memang tersesan racing Walaupun memang ya Udah biasa sih gitu loh Kalau palang kayak begini ya Ban standarnya masih dipegang sama IRC Dan ini belum tubeless teman-teman Jadi memang Kalau misalnya mau upgrade Paling sederhana adalah Ganti ban tubeless dulu Biar Ya kalau misalnya kena paku Ya nggak langsung kempes gitu kan Lebih enak lah Bisa cepet-cepet sampai rumah Apalagi ya ini Buat pake seharian Apalagi buat orang tua gitu loh Ke pasar Kalau misalnya kena ban bocor Masih sempet sampai rumah gitu loh Nggak perlu ke tambel ban dulu Nanti biar anaknya yang ngerjain tambel ban Untuk roda bagian pelek Ini mirip banget Sama Suzuki Next yang kedua Yang sekarang Yang paling baru lah Untuk kabel speedometernya Masih analog Lalu di belakangnya ini Sebelah kanan Dalam udah langsung kelihatan Klaksonnya Nggak ada penutupnya Bener-bener telanjang Kelihatan Sparkboard bagian belakang juga Nggak sampai bawah ya Karena memang ini ada jarak Antara ban sama sparkboard Kita ke bagian sampingnya bro Untuk bodi Yang bikin beda Versi biasa Sama yang playful Itu cuma ada di bagian sini doang nih Jadi kalau yang playful kan Sticker ya Stripping Lalu bodinya dibikin agak sedikit Ada lekukan lah disini Nah kalau yang tipe yang biasa Ini emblem Suzuki-nya tebel banget Jangan salah Ini tambahannya Ini kita yang bikin sendiri Jadi bukan dari standar Pabrikan Suzuki-nya Jadi mata kucing Memang kita tambahin sendiri Kita tempel Untuk bagian deck Lega bro Jadi kalau misalnya Ya buat nyokap ke pasar Enak banget Buat taruh barang disini Sama ya Tentu saja Ada cantolan Buat barang disini Tulisannya sih Cuma 1,5 kg ya Tapi Di test udah pakai Setahun lebih sih Taruh 2 liter Apa 1,5 liter air gitu 3 kg-an Masih kuat lah Deck-nya ini Ini standar ya Jadi dapat dari Suzuki-nya Standar Udah kayak begini gitu loh Kalau misalnya dilihat yang Adres yang baru Standarnya itu Nggak ada kayak Emblem stainless kayak begini Jadi Polosan aja Hitam ya Gue juga nggak tau sih Waktu beli Udah dapetnya begini aja gitu loh Kalau sekarang sih Jadi aksesoris Sepertinya Kita ke atas Bagasi depan Tempatnya cukup luas Biasa gue taruh handphone disini Dan Sini ya Kalau misalnya Beli minuman Muat juga 600 ml Konsinya masih Kunci pengaman biasa Atau bisa dibilang Shutter key Jadi ada bunyinya Tek-tek gitu lah Nah kita ke bagian Speedometer Tentu saja Masih analog Cuman ya Cukup lah ya Ada indikator bensin Lalu Lampu jauh Lampu deket Sebelah kiri ada Check engine Speedonya memang Sampai 140 Tapi kalau kita Test riding Untuk Suzuki address Dia di 40-60 aja Udah enak Dan Nggak mungkin lah Sampai cepet juga Gitu loh Ini memang Motor buat Jalan santai Bukan buat Kebut punya Untuk navigasi Sebelah kanan Pasti starter Lampu jauh Lampu deket Lampu sen Sama klakson Spion Standar ya Biasa Dan jangan lupa Sebelah kiri ada Kunci Rem juga Atau Kalau di Yamaha bilangnya Smart lock Kalau di Suzuki Gue nggak tau Namanya Pokoknya ya Gitu lah Smart lock punya Kita ke bagian bagasi Bagasinya Sangat besar Menguat Satu helm full face 20,6 liter Desainnya Ya Seperti biasa Masih Colot juga Desain-desain lama Cuman ya Di bagian sini Sangat rapi Semuanya ditutup Bagus Lalu ya Tengki bensin Bensinnya ini Muat 5,2 liter Jadi Cukup besar Toolkitnya teman-teman Nggak perlu khawatir Sudah disediakan Sama Suzuki Ada di dalam bagasi Dan ini tidak Mengganggu bagasi Sebenernya Jadi dia ada nempel Sama bodi Bagian belakang bagasi Teman-teman Ini warna merah Memang sengaja Di chat Ya namanya Mama Nanti kalau misalnya Isi bensin bingung Kita kasih ini merah nih Dan Jangan sembarangan Dibuka juga Gitu loh Terus Bagian behel Nggak tajam Enak putih pegang Sama nomor rangka Seperti biasa Ada di bagian belakang Kita ke bodi Bagian samping Menuju ke belakang Ya bro Desainnya Minimalis Tapi elegan Dan Mewah banget Keliatannya Nah ini Emblem addressnya Keliatan disini Jadi kalau teman-teman Misalnya pilih yang Versi yang Mahal Ya beda 300an ribu Atau Kalau 2022 ini Dibilangnya Versi Predator Nah ini Semuanya Emblem Nah kalau yang Playful Atau yang 18an Harganya 18.7 Atau 18.6 Itu stripping Tidak ada Emblem Seperti ini Jadi teman-teman Bisa bedain Motor yang versinya Lebih Mahal Harganya Itu biasanya Dia emblem Bukan stripping Sama kayak Honda CB Kemarin Yang kita Review juga Lalu ke bagian Fullstep Biasa ya Standar Cuman ya Gue sukanya sih Kalau motor Fullstepnya itu Sebelakangnya ada Tahanannya besi Jadi Berasa lebih aman Aja lah Dibandingin Cuman kayak Plastik Atau bodi Ini sama Ini tambahan Juga dari kita Ini Ya sengaja kita tempel Bukan bawaan dari Suzuki Bagian Kenalpot Standar juga ya Gak ada yang Wah banget Yang mungkin Bikin teman-teman Bingung Nanti begitu Lihat Di deket Kipas mesin Kipas Apa ya Bilangnya Kipas mesin Pergantian Oli periodiknya Itu bener-bener Irit Cuman 650 ml Irit banget Olinya Dibandingin dengan Motor Merk lain Yang Segmennya sama 10 cc Itu periodiknya 800 ml Kalau Suzuki Adres Sama Sinex Itu sama 650 ml Kita ke bagian Kiri belakang Bagian CVT Teman-teman Untuk Suzuki Adres Masih ada Kickstarter Jadi aman Kalau misalnya Akisowak Masih bisa nyala Nah yang bikin Yield Fill Itu bagian Disini Box filter Nah box filternya ini Gedenya mirip Kayak CVT nya Dan ini lebih ke belakang Banget Agak Aneh ya Kalau dilihat Oh nanti orang Pikir ini CVT nya lagi Lalu bagian Showbreaker Juga standar Masih Coil ring punya Bahan belakang Tadi lebih besar 99.10 Kalau yang depan 80.90 Agak nungging Dikit lah Dan Ground clearance nya ini Bisa dibilang Sangat pendek Hanya 12 cm Terus Suzuki Adres Maupun Next Itu tidak ada On off Untuk Standar Samping Jadi mesin Tidak bakalan mati Kalau di standar Sampingin Oke Kita ke bagian belakang Teman-teman Lampu Standar sekali Lancip Desain nya Dan diamond cut nya Sangat tipis sekali Lampu standarnya Masih bolam biasa 20 watt Gede juga Jadi kita ganti ke LED Sand nya juga sama Ini kita tambahin ya Lampu sand nya Jadi kita bolongin body sedikit Kita tambahin Kita juga memang pasang kamera Maklum lah Karena yang bawa nyokap Jadi ya Biar lebih safety Kalau misalnya amit-amit Ada tabrakan Atau ada yang nabrak dia Kita ada bukti Gitu loh Siapa yang salah duluan Ini Lampu Kayak mata kucing juga sih Ini gak nyala bro Lampu Apa Plat nomor Biasa nih Ada kecil Tapi ketutup kamera Gak apa-apa Sparkboard Standar aja Biasa Dan Sedikit kesini Kalau teman-teman lihat Bagian kenalpot Ini mirip kayak Honda Beat Jadi gak ada moncong nya Kenalpot nya rata Nah Paling bagus Suzuki address Itu dilihat Dari sini Jadi bagian mesin Itu semua ketutup rapi Gak bolong Gak bakalan Ada nyiprat Kotoran Ke bagian mesin Jadi semuanya ketutup rapi banget Dengan bodinya dia Bener-bener Top Ya selamat menikmati selamat menikmati setelah review bodi-bodi sama ya pokoknya eksterior semua ini kita sudah telanjangin hari ini lumayan juga sampai mesin copot dari mounting CVT bongkar tapi mohon maaf ya kalau disuruh bongkar ini belum sanggup dan toolsnya belum ada siapa tahu ada yang mau end doors tools buat bongkar blok mesin mesin ini turtle bodinya pakai mikuni ukuran berapa ya 222 kali ya apa 22 ya ukuran 22 pokoknya kecil sekali tapi yang menarik adalah leher angsanya ini bautnya miring biasanya bautnya itu lurus ini miring dan semua blok mesinnya Suzuki address ini ada covernya jadi dibajuin sama Suzuki keren banget memang sih plastik tapi ya ini plastik tebal loh kuat loh dan ada banyak busa-busa diantara leher angsa masuk ke blok mesinnya ini juga nanti ada nih di komstir di komstir stans ini ini juga ada busa nah ini yang gak ada di brand lain sama Honda dan yang lain itu gak ada dia pakai busa di komstirnya yang rada lucu ya gini karena masih ada kickstarter kayak bisa buat nge-gym juga nih lumayan bicarain yang staternya masih kayak motor jadur yang beletak gitu ya nah ternyata dinamo staternya itu memang masih pakai teknologi lama nah ini ada di posisi sini nih jadi kalau misalnya di stater ini yang akan mainin jadi dia akan bunyi beletaknya ini waktu si partnya ini keluar untuk menyesuaikan awal stater untuk menggerakkan rodanya ini kenal pot ya biasa kalau udah dicopot covernya ini kayak Honda Beat bener-bener bulet kayak torpedo gitu lalu ini di bagian CVT juga balik lagi nih nah yang ini kipas CVT-nya biasanya ini kalau brand lain itu aluminium gitu ya nah kalau Suzuki ini patent banget besi keras nih besi baja keras nih dan sirip-sirip kisihnya itu jauh lebih besar dibandingin yang brand lain kan kayaknya tipis banget ya siapa ini cuma setengah centi ini satu centi lebih loh ini tebal dan keras gitu jadi kelihatan memang build quality-nya jauh lebih bagus kalau untuk Suzuki ini dan buat teman-teman ketahuin Suzuki address ini sebenarnya sudah ada dari tahun 2014-an ya kalau nggak salah nah itu mulai di ekspor ke luar negeri ke mancanegara ke 24 negara loh itu di 2015 jadi memang produksi lokal produksi Indonesia asli dan Suzuki Jepang juga kasih kode eh di ekspor aja udah jadi produksi semua di Indonesia ke 24 negara langsung nah cuman ada perbedaannya untuk Suzuki address yang memang dijual di Indonesia dengan yang di ekspor ada di bagian behel bagian belakang itu dikasih sambungan untuk box belakang kayaknya ya nanti kita cari ya gambarnya ini di body mesin ini kayak ada apa ya desain lebih gitu loh kotak gitu loh sepintas kelihatan kayak tempat minyak rem sebenarnya kayak yang di stang tapi ini di bagian pas di blok atas loh sampingnya busi ada apa ya dengan Suzuki ya apakah ini desain yang salah atau ada maksudnya atau mungkin ada aksesoris gitu kan temen-temen yang misalnya tahu boleh ya komen di kolom komentar chasisnya ini bener-bener underbound tipe lama banget ya bayangin aja tahun 2000an belasan awal ini motor dan memang teknologinya sebenarnya udah lebih daripada motor jaman itu tipe tabung bulat gede tebal dan mirip kayak Yamaha Fazio yang udah videonya kita upload persis banget ada batang tengah diantara kiri kanannya tabung besar yang paling menonjol adalah di bagian engine mounting engine mountingnya ini dia double jadi ada kayak pegasnya buat ngayun biasanya kalau di motor kayak kemarin Vario kan engine mounting di atas itu cuma satu batang gitu kan nah kalau di Suzuki Adres ini dua jadi deket chassis depan dia ada kurang lebih satu jengkal lah baru ke engine mounting yang ini nempel ke bagian blok mesin untuk cabling semua rapi aki ada di bagian depan dan key propnya juga kecil seperti ecu itu pas di bawahnya aki di bagian depan juga nah ini ada coil juga di bagian belakang sama kayak mahafazio kanan belakang dan ecunya ini cilik banget kecil banget ya jadul banget lah ya chassis bagian belakang nah ini kelihatan banget las-lasannya itu bukan mentah ya tapi finishingnya kurang oke karena mungkin gak kelihatan ketutup body jadi gak dihalusin langsung dicat jadi kelihatan banget tonjolan-tonjolan dari bekas lasannya ini di depan juga kelihatan banget finishingnya kurang dan masih kayak bulet-bulet bekas las ya las biasa aja sih ya sebenernya ya cuman dicat gitu loh gak ada di amplas lagi atau di gerenda lebih halus jadi memang untuk finishing ya itu tadi gak ketutup body jadi kayak dicuekin thank you teman-teman udah nonton video bongkar telanjangin Suzuki address memang bukan address paling baru tapi ya beda setahun dua tahun dari yang paling baru mesinnya semua masih sama chassisnya semua sama hanya beda stripping aja dengan yang 2022 harganya juga beda yang baru pasti lebih mahal 19 juta sekian sama 18 juta 600 oke kita juga umumin pemenang untuk giveaway di video aduk vario sauce 60 sama vario sauce 50 ada di frame paling belakang